Selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah cerita menginspirasi tentang dua singa yang selalu bersaing di dalam diri kita. Keduanya mewakili sifat baik dan buruk yang ada dalam diri kita. Mari kita ikuti perjalanan ayah dan anak yang menghadapi pertarungan batin untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Suatu sore di tengah telaga, terlihat dua orang yang sedang memancing. Tampaknya, ada ayah dan anak yang sedang menghabiskan waktu mereka di sana. Dengan perahu kecil, keduanya sibuk mengatur joran dan umpan. Air telaga bergoyang perlahan, membentuk riak-riak air. Gelombangnya mengalun menuju tepian. Menyentuh sayap-sayap angsa yang sedang berjalan beriringan. Suasana begitu tenang. Hingga terdengar sebuah percakapan. Ayah. Sang anak pun memanggil. Hem. Ya. Sang ayah menjawab pelan. Matanya tetap tertuju pada ujung kailnya yang terjulur. Beberapa malam ini, ucap sang anak. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, ada dua ekor singa yang tampak sedang berkelahi dalam hatiku. Gigi-gigi mereka. Terlihat runcing dan tajam. Keduanya sibuk mencakar dan mengeram. Seperti saling ingin menerkam. Mereka tampak ingin saling menjatuhkan. Anak muda ini terdiam sesaat. Lalu, mulai melanjutkan cerita. Singa yang pertama, terlihat baik dan tenang. Geraknya perlahan namun pasti. Badannya pun kokoh dan bulunya teratur. Walaupun suaranya keras. Tapi terdengar menenangkan buatku. Ayah mulai menolehkan kepala. Dan meletakkan pancingnya di pinggir haluan. Tapi, ayah. Singa yang satu lagi tampak menakutkan buatku. Geraknya tak beraturan. Sibuk menerjang ke sana kemari. Punggungnya pun kotor. Dan bulu yang koyak. Suaranya parau dan menyakitkan. Aku bingung, apakah maksud dari mimpi ini? Apakah singa-singa itu adalah gambaran dari sifat-sifat baik dan buruk yang aku punya? Lalu, singa yang mana? Yang akan memenangkan pertarungan itu? Karena sepertinya mereka sama-sama kuat? Melihat anaknya yang baru beranjak dewasa itu bingung. Sang ayah mulai angkat bicara. Dipegangnya punggung pemuda gagah di depannya. Sambil tersenyum, ayah berkata. Pemenangnya adalah yang paling sering kamu beri makan. Ayah kembali tersenyum dan mengambil pancingnya. Lalu, dengan satu hentakan kuat. Dilontarkannya ujung kail itu ke tengah telaga. Tercipta kembali pusaran-pusaran air yang tampak membesar. Gelombang riak itu kembali menerpa sayap-sayap angsa putih di tepian telaga. Sahabatku, begitulah. Setiap diri kita punya dua ekor, singa. Yang selalu bersaing. Keduanya memang selalu saling menjatuhkan. Mereka berusaha untuk menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Pertarungan di antara mereka tak pernah tuntas. Karena bisa jadi sering terjadi pergantian pemenang bagi keduanya. Kalah menang. Dalam persaingan macam ini. Layaknya mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung. Sebab kedua kekuatan baik buruk ini terlihat sama kuatnya. Tapi, siapakah pemenangnya saat ini dalam diri Anda? Singa yang kokoh, dengan bulu-bulu yang teratur. Dan gerakan yang mantap serta pasti. Ataukah singa yang sibuk menerjang ke sana kemari. Dengan bulu-bulu yang koyak, dan seringnya yang menakutkan. Lalu, singa macam apa yang kini sedang menguasai Anda? Singa, yang optimis. Pantang menyerah. Tekun. Sabar. Damai. Rendah hati. Dan toleran. Ataukah singa yang pesimis. Tertekan. Mudah menyerah. Sombong. Dan penuh dengki. Saya percaya. Kita sendirilah yang menentukan kemenangan. Bagi kedua singa-singa itu. Jika kita sering memberi, makan, pada singa yang damai tadi. Maka imbalan kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika kita terbiasa untuk memupuk optimis. Dan pantang menyerah. Maka, singa, keberhasilanlah yang akan kita peroleh. Namun sebaliknya. Jika setiap saat kita memendam marah. Menebar prasangka dan dengki. Bersikap tak sabar dan mudah menyerah. Maka. Akan jelaslah, singa, macam apa yang jadi pemenangnya. Sahabatku. Biarkan, singa-singa, penuh semangat hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa-singa itu dengan keluhuran budi. Dan kebersihan nurani. Susunlah bulu-bulu kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimisnya. Dan pertajam selalu kuku-kuku kesabaran miliknya. Biarkan singa ini yang jadi pemenang. Namun. Jangan biarkan, singa-singa, pemarah menguasai pikiran Anda. Jangan pernah berikan kesempatan. Bagi kedengkian itu untuk membesar. Dan menjadi penghalang. Terima kasih telah menonton video inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Agar pesan positif ini dapat sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengembangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.